selamat menikmati maka ni'mat besar ini kita syukuri dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin kita dipersatukan oleh dia yang patah giginya berdarah pelipisnya berdarah tapak kakinya untuk menyampaikan iman Islam kepada kita tak dapat kita balas selain ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa'ala Ali Sayyidina Muhammad salawat kita dibawa oleh para malaikat dari dari mana ni? dari pagar ageng sampai ke masjid Nabawi inna salatakum ma'ruzatun alaya salawat kamu dibawa ke makamku di masjid Nabawi kaifa salatuna ma'ruzatun alaika waqad arimta bagaimana mungkin salawat kami dibawa ke kuburmu padahal kau sudah mati dimakan tanah ya Rasulullah Nabi bersabda Allah mengharamkan tanah memakan jasad para Nabi maka salawat dan salawat dan salam kita sampai kepada Nabi salam kita dibalas oleh Nabi dengan tiga wa'alaikumussalam wa'alaikumussalam keselamatan untuk kamu wa rahmatullah rahmatullah untuk kamu wa barakatuh barakah Allah untuk kamu semuanya kumaha'atu damang? orang Sunda memakai katun katun dipakai di hari Selasa saya tidak lagi berpantun sudah dihabiskan pembawa acara mudah-mudahan semuanya selalu dalam rida Allah apapun jabatan kita apapun profesi kita apapun pekerjaan kita yang dicari adalah rida Allah karena kalau dicari rida manusia gha yatun latudrak keinginan manusia itu sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan ustaz pakai peci jamaahnya mau ustaz pakai sorban ustaz pakai batik jamaahnya mau ustaz pakai jubah makanya mengikut orang kita akan pusing sendiri yang penting kita sesuai ajaran Islam menutup aw awrat mengikut sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah pakai batik bagus yang pakai jubah bagus yang pakai peci bagus yang pakai sorban sunnah jangan kelahi kalau antara yang pakai batik dengan pakai jubah kelahi yang ketawa yang tidak pakai celana Alhamdulillah semuanya yang di luar-luar sana nanti cepat masuk surga tapi yang lebih dulu masuk yang di dalam yang penting masuk man kala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dah khalal jannah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti masuk surga semua ini pasti masuk surga jangan takut jangan ragu jangan cemas jangan ngeri jangan galau kalau galau imannya turun kalau imannya turun imunnya drop kalau imunnya drop covid masuk oleh sebab itu tablik akbar ini membangkitkan semangat apalagi bapak sekda di tengah kesibukannya mau hadir puncak jabatan PNS kabupaten adalah sekda gak ada lagi di atas sekda yang PNS tapi kalau gak PNS bisa jadi wali kota bupati bisa mudah-mudahan Pak sekda amanah jadi sekda itu jabatannya gak lama tapi hisapnya lama tapi Pak sekda yang hadir pengajian langsung masuk surga sama-sama mobil dinasnya sekalian anak-anaknya soleh-solehah jabatannya menjadi amal soleh ada orang yang masuk surga karena sholat sunat tayat al-masjid qobliyah ba'diyah sholat ta'ajud sholat witir masuk surga dari pintu babus salat mudah-mudahan ada di antara kita yang masuk surga dari babus salat ada yang masuk surga dari zakat wakaf infa sadaqah hartanya habis menolong agama Allah masuk surga dari babus sadaqah tapi ada orang masuk surga dari pintu yang mana saja silahkan siapa itu Pak sekda lho kok bisa dia bisa masuk dari pintu babus salat kenapa karena dia membantu surau langgar dan musola masjid-masjid dengan tanda tangannya dia bisa masuk dari pintu babus sadaqah kenapa karena dia bisa dengan kekuasaannya mumpung kekuasaan masih ada dalam genggaman tangan pakai untuk menolong agama Allah betul ini kadang saya setelah tausiyah baru datang orang menjumpai saya ustaz somat apa yang bisa kita lakukan untuk islam bapak kerja apa sekarang baru pensiun kemarin baca yasin aja lah Pak kemarin waktu ada jabatan kemana aja waktu tanda tangan masih laku kenapa gak ikut pengajian maka kebahagiaan saya hari ini adalah hadir tokoh-tokoh masyarakat sekarang banyak penokoh penipu tapi hari ini yang hadir adalah tokoh-tokoh kita bapak taupik bapak sekda sahabat-sahabat dari al-mumtas ada pula saya lihat baju FKPPI ada FPI macam-macam seragamnya ada polisi sebelah kiri ada tentara sebelah kanan ada PM yang mengawal di depan katanya tasik malaya itu macet gak ada macet ternyata ada poreder di depan mudah-mudahan Allah mengampunkan segala silap salah kami mungkin ada yang tadi terlambat ada yang tadi terlalu cepat ada yang berdiri tadi-tadi gak duduk-duduk ada yang nahan kencing ampunkan silap salah Abdul Somad yang membuat orang tertunda-tunda tertanti-tanti tertunggu-tunggu tapi insyaallah setiap tetes puluh keringat hari ini dibalas Allah kebaikan kebaikan siapa yang keluar rumah dengan niat menonton ilmu maka dia sama seperti orang berjihad sampai dia pulang ke rumah maafkan saya kiai maafkan saya ajangan maafkan saya tuan guru Abdul Somad tidak sopan mungkin kurang adab Ustaz Somad nanti kalau ceramah di bumi pasundan di bumi sundang solong suaranya jangan keras-keras mereka bukan seperti orang Sumatera di Sumatera itu ceramah keras karena banyak gunung angin kencang di Sunda harus pelan-pelan jangan maaf sekali ya saudara aku yang dimuliakan Allah SWT mau Sumatera mau Jawa Barat mau Riau mau Tasik Malaya yang penting sama-sama ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan nabi tagak di atas mimbar lalu nabi melihat ke bawah kata nabi aku melihat haud haud artinya telaga nanti ada yang minum dari telaga ini di Padang Mahshar telaga itu bernama Al-Kawthar siapa yang minum dari situ ya Rasulullah yang minum dari telaga Al-Kawthar itu adalah ikhwani ikhwani kami ya Rasulullah antum asabi kalian sahabat sahabatku melihat aku makan denganku perang denganku tapi mereka adalah ikhwani mereka saudaraku siapa mereka ya Rasulullah mereka percaya kepada aku mereka beriman kepada aku padahal mereka tidak pernah melihat aku mereka ada di kabupaten Tasik Malaya ada yang pernah melihat nabi nabi palsu kita tidak pernah melihat nabi tapi kenapa mereka datang kemari mereka datang ke sini karena cinta kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak pernah melihatnya walaupun tidak pernah perang dengannya walaupun tidak pernah makan dengannya kita akan bersama dengan dia dia yang berjanji orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai kita datang kemari berpanas-panasan jalan kaki naik ojek numpang teman pulangnya tidak tahu maka kedatangan kita kemari bukti cinta kepada nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa tanda cinta kepada nabi Muhammad hari ini semuanya datang memenuhi masjid rumah Allah ini tanda cinta kalau beginilah masyarakat ramai penuh gimana solat berjamaah betul-betul ini kota santri ini negeri seribu pesantren ini negeri berjuta-juta santri kita pertahankan ini sampai hari kiamat siap mempertahankan negeri ini menjadi baldatun toibatun warabun hafur sampai hari kiamat siap kita pertahankan masjid tetap ramai sampai hari ancur dunia siap emang emang yakin kita hidup kita akan mati paling lama umur umat nabi mu'mad bain as-sittin was-saba'in 60 tahun 70 tahun kita akan mati bapak akan mati ibu akan mati pejabat mati orang kaya mati usir somat belakangan kita semua akan mati tapi masjid ini akan tetap diramaikan siapa yang meramaikan masjid ini itulah anak-anak yang hari ini digendong ibu itulah anak-anak yang hari ini nangis kepanasan itulah anak-anak yang berada di atas mereka yang akan meramaikan masjid ini 20-30 tahun yang akan datang takbir apa yang kau tanam itu yang akan kau tuai betul kalau kau tanam padi maka padi juga kalau kau tanam cabai cabai juga yang akan kau petih kalau kau tanam rumput tidak akan mungkin berbuah padi guys bisa dibuat slogan baju kaos tanam padi panen padi tanam cabai panen cabai tanam rumput panen rumput guys saudara aku yang dimuliakan Allah maka tanamlah hari ini padi supaya 20-30 tahun akan datang yang muncul adalah ulama-ulama yang muncul adalah ajangan-ajangan yang muncul walaupun dia sekna walaupun dia bupati walaupun dia camat walaupun dia kades tapi dia tetap menolong agama Allah casingnya boleh pakai jengkol jengkol besar disitu casingnya boleh baju tentara casingnya boleh baju polisi tapi dia menolong agama Allah lebih baik daripada baju koko isinya setan betul jangan tersinggung yang tersinggung berarti setan sallallahu ala muhammad sallallahu alaihi wasallam salallahu alaihi wasallam ya nabi salam ala 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 ya rasul salam ala 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 ya habibi salam ala ala salawat allah ala 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 mudah-mudahan ibu-ibu yang berselawat anaknya mudah lahir mudah-mudahan anaknya dijaga daripada wewe gombel mudah-mudahan suaminya tidak dilarikan pelakor mudah-mudahan yang belum hamil segera hamil nikah dulu saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala jangan bersedih rezekimu tidak lancar bisa puasa sunat jangan sedih kena PHK Allah akan memberikan balasan di masa akan datang kalau kau sabar kau belum ada apa-apanya dulu mereka kelaparan sampai putih biji mata mereka menantikan makanan hari ini masih ada saudara-saudaramu insyaAllah akan menolong engkau kalau kau lapar Allah akan mengenyangkan engkau syaratnya apa banyak-banyak beribadah banyak-banyak beribadah kepada Allah kalau kau banyak beribadah kepada Allah apa balasannya kalau kau lapar Allah akan membuat kau kenyang kalau kau takut kalau kau cemas kalau kau galau kalau kau ngeri tidak ada kunci menjalani hidup kecuali banyak ibah apakah orang-orang kaya yang rumahnya besar yang mobilnya mewah itu tenang belum tentu berapa banyak orang kaya rumahnya besar mobilnya mewah kekayaannya 50 miliar utangnya 150 hidup dikelilingi utang di rumah itu semuanya utang mobil utang satu-satunya yang gak utang cuma istrinya waktu akad nikah aku terima dengan mahar sebentuk cincin emas tunai oleh sebab itu maka kenikmatan yang besar adalah ketika hati kita masih diisi iman dan islam la ilaha illallah makanya ketika anak kita lahir itu yang kita bisikkan ketelinganya laki-laki mesti pandai azan ini nanti anak lahir gimana masa nyari mp3 datang mertuanya ini azankan ya sebentar ya apa sebentar ya mana mp3 azan buka youtube azan maaf ya papa belum pandai dengar aja sendiri yang pertama kali dimasukkan ke telinganya sebelah kanan adalah lafaz la ilaha itu yang pertama dimasukkan telinganya mentang-mentang orang Sunda apakah ada yang dimasukkan ke telinga anaknya pertama kali asep mohon maaf asep yang pertama kali masuk ke telinganya adalah nama Allah kenapa itu yang dimasukkan masuk lafaz Allah ke telinganya masuk ke otaknya masuk ke jantungnya dari jantung naik menyembur ke otak menular ke mata hatinya adalah Allah 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 otaknya Allah 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 pandangan matanya Allah Allah telinganya Allah sehingga kalau dia hidup dia akan menjadi hamba Allah yang soleh maka jangan lupa bagi anak yang sudah lahir sudah besar jangan diazankan lagi mana tahu kemarin lupa sekarang anaknya udah kelas 2 SMP pulang dari sini sini sebentar nak mengazankan anak itu hukumnya sunnah dalilnya hadith hasan hadith paling tinggi sahih di bawah sahih hasan di bawah hasan da'im mengazankan anak dilakukan nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengazankan sayyidina al-hasan anak sayyidatuna fatima anak sayyidina ali beliau mengazankan sayyidina al-husain anak sayyidatuna fatima anak sayyidina ali maka kita pun mengazankan anak-anak kita kita ingin kita mati nanti mereka juga yang membisikkan ke telinga kita la ilaha abdul somat nanti kalau mati tolong jamaah membisikkan tapi gak mungkin rasanya gak mungkin masa orang tasik tapi bisa aja orang tasik pas datang ke pekan baru jalan-jalan eh dapat berita ustaz somat di rumah sakit ketemu apakah mungkin orang tasik mengatakan ustaz somat gak usah dibisikin dia udah tahu bacaannya biarkan aja orang tasik tetap membisikkan ustaz abdul somat dulu kau berkata di masjid kami bahwa kau mati tidak akan mungkin dibisikkan orang tasik ternyata takdir berkata lain orang tasik datang ke pekan baru jalan-jalan mendapat kabar abdul somat sedang di ICU orang tasik orang tasik yang membisikkan ke telinga tersebut di masjid tersebut salam di masjid lillahi da ayuhal mab'usufina jikta bil amril muta jikta syaraftal madinah merhabanya khairan dah orang yang sering bersalawat salawat itu akan datang ke telinganya waktu dia mau mati sakratul maut orang yang sering mengucapkan marhaban marhaban itu akan datang ketelinganya terngiang-ngiang waktu sakratul maut orang yang sering mengucapkan Tola al-badru alayna Tola al-badru alayna itu akan datang ke kepalanya waktu mau sakratul maut orang yang sering nonton sinetron Korea orang yang sering melihat Bollywood itu juga yang akan datang waktu kau mau sakratul maut makanya di ruang ICO gini-gini kepala saya hari ini jamaah boleh melihat bergurau bercanda, tapi nanti waktu sakratul maut, baru kalian berkata Ustadz Somad memang betul betul apa betul? saudara aku yang dimuliakan Allah kalau jamaah sudah seramai ini di masjid, melimpah ruah sampai ke tepi jalan mungkinkah komunis berani bangkit di negeri ini tidak mungkin kenapa? karena dia akan melihat ramai atau tidak ramai kalau begini Pak Polisi, Pak Tentara FKPPI mumtas ramai apakah mungkin tiba-tiba ada orang jadi gila? tidak mungkin kenapa? karena siapa yang ramai dialah yang menang kita sekarang berada di era demokrasi siapa yang ramai? dialah yang menang ramai orang di masjid ramai orang maulidan ramai tablik akbar ramai solawatan mereka lah yang menjadi pemenang pemenang dalam urusan apa? pemenang dalam urusan watawasawbilhaq watawasawbissab wal asr demi masa masa pagi sudah lewat masa siang sudah lewat masa petang sudah lewat tapi masa-masa kita ini bernilai amal soleh di hadapan Allah SWT yang menunggu tadi dari jam dari jam berapa ini? dari pagi dari pagi jam 9 terus makan siangnya di tanggung panitia ya Allah jamah yang menunggu dari jam 9 yang belum makan yang kehausan balaslah kebaikan mereka menjadi amal soleh ya Allah Abdul Somad malu ceramah di depan mereka Abdul Somad ceramah dalam keadaan kenyang Abdul Somad ceramah dalam keadaan tenang Abdul Somad dalam keadaan nyaman adam ayam tapi mereka rela bersusah-susah rela berlapar-lapar mereka lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad loh kok diaminkan? yang penting masuk surga teganya saya ditinggal boleh jadi jamaah ini yang menarik tangan Abdul Somad masuk ke surga diaminkan juga lagi kita tidak tahu entah siapa yang menyelamatkan kita makanya kalau kita berdoa itu bersama-sama kita tidak tahu entah dari mulut yang mana doa itu mengatuh pintu langit kita tidak tahu entah dari mulut yang mana boleh jadi ustaz yang disini tidak ikhlas pahalanya sudah habis diambil subscriber sudah dihabiskan follower sudah dipuji-puji dua ribu yang muji seratus yang gini habis pahalanya karena ria tapi ada ibu-ibu yang di belakang sana biasa-biasa saja hanya ibu rumah tangga tapi hatinya tulus ikhlas boleh jadi pintu langit terbuka karena doa dan keikhlasannya betul jangan sepilihkan orang jangan anggap teremeh-temeh orang maka sudikah semua jawa ini mendoakan Abdul Somad supaya mati husnul khatimah doakan Ustaz Abdul Somad supaya istiqomah ngapai datang dari riau naik pesawat ke cengkareng sampai cengkareng naik mobil ke tasik malaya bangun belum sampai juga tidur lagi bangun belum juga ngapai datang jauh-jauh musim COVID mau cari apa mau kampanye mau cari apa yang dicari tidak lain supaya mati dapat amal jariah yang kaya-kaya enak dia bangun masjid dia wakabkan tanah dapat amal jariah sholat subuh sholat suhur sholat asar sholat maghrib sholat ta'ajud itikam malam mengalir dia kaya uangnya banyak Abdul Somad tidak kaya yang punya jabatan Pak Syedah enak lima tahun sepuluh tahun punya jabatan dibagikannya uang negara untuk imam masjid untuk fakir miskin biaya siswa untuk anak tak mampu dibangunkan sekolah untuk anak yatim mengalir pahalanya jabatan gak ada harta gak ada satu-satunya yang ada cuma suara suara inilah yang dipakai mudah-mudahan didengar jamaah diamalkan jamaah mengalir pahalanya ke makam Abdul Somad hanya itu saja yang diharapkan dari hidup ini hidup ini mau cari apa mau kaya-kaya beli baju sampai tiga lapis itu bukan kaya demam betul mau makan makan sebanyak banyaknya makan makan ini makan ini makan ini pos dites ronsen rupanya ususnya bolong tidak ada yang dicari hidup ini kecuali mencari kemuliaan dari Allah engkau yang mengangkat setinggi-tingginya engkau yang menjatuhkan serendah-rendahnya tapi kalau kita bisa meramaikan masjid kemarin datang tokoh ramai bulan ini Abdul Somad ramai bulan depan gak tahu siapa lagi datang ramai pas ada keyboard tunggal penyanyinya pakai rok pendek gak ada itu tidak akan terjadi di Tasik Malaya betul karena disini masyarakat religi masyarakatnya agamis masyarakatnya beragama masyarakatnya menjaga adab topan santun tata kerama maka mereka tetap menjaga adab islami tidak ada perempuan yang tidak pakai jilbab eh itu ada yang gak pakai jilbab oh laki-laki saudara yang dimuliakan Allah SWT Ustaz Soman gak takut nanti kalau mati tiba-tiba dunia ini berbolak-balik semua akan menjadi jahat dunia ini dari dulu sampai sekarang isinya baik jahat jahat baik jahat jahat baik yang isinya baik semua itu sorga yang baik semua itu malaikat yang jahat semua itu setan yang jahat semua setan yang baik semua malaikat kita ini bukan malaikat dan bukan se bukan setan jadi kalau jahat jahat dikit ya kata setan ini gak apa-apa kita ini kalau jahat akan diluruskan orang lain Abdul Somad kalau dia gak betul akan diluruskan oleh jamaah betul jamaah yang ngasih tahu ustaz itu pecinya mereng ustaz rambutnya keluar tidak ada yang bisa meluruskan kita kecuali orang lain bersyukur masih ada ajangan bersyukur masih ada ulama mereka yang meluruskan kalau kita salah kalian umat yang terbaik kapan menjadi umat yang terbaik apakah sering kemakah bolak balik haji dan umrah gak bisa kapan menjadi umat yang terbaik mengajak orang buat baik melarang orang buat ajak buat baik larang buat mongkar nampak anak orang membonceng anak gadis kasih support atau dilarang larang kau bonceng anak siapa anak gadis anak gadis siapa anak gadis saya oh gak apa-apa berdua-duaan dengan tidak mahram menyebabkan perbuatan zina perbuatan yang melanggar aturan norma adat istiadat melanggar aturan agama azaniyatu pazina perempuan wazani pazina laki-laki bajlidu kulla wahidim min huma mi atal jaldah cambuk mereka seratus kali seratus kali pakai cambuk kalau gak ada seratus kali pakai cambuk cambuk gak ada pakai pelepah korma pelepah korma gak ada pelepah sawit pelepah sawit gak ada pelepah kelapa pelepah kelapa gak ada batang kelapa baru sekali cambuk perempuan sudah menikah kalau bersina tanam ke dalam tanah setengah badan lempar batu sampai mati hukum islam memberikan efek jerah ini sekarang tidak dihukum dengan efek jerah masuk penjara bisa main bowling masuk penjara bisa main golop liburan keluar badan makin sehat kemana aja iktikab pausad na'udzubillah oleh sebab itu syariat islam mengajarkan kita supaya syariat ini menjaga kita supaya dunia ini terjaga aman dari perbuatan maksiat dan dosa apa gunanya dipelajari kalau tidak diamalkan betul kitab masyaf syafi dibaca dari mulai matan takrib naik kepada fatul qarib baca baca kitab mahali dalilnya afal sunnahnya afal masyaf syafi nya afal tapi tidak diamalkan kabur maktan indallah orang yang paling dimurkai Allah tahu tapi tidak mengamalkan saat ini kita tidak mengamalkan tapi anak cucu kita nanti wajib kita tinggalkan mereka dalam keadaan mengamalkan syariat Allah subhanahu wa ta'ala takbir jangan ada putus asa jangan ada lemah diri jangan ada serakah jangan ada bakhil jangan ada tamak karena kita semua akan mati menghadap Allah yang akan kita bawa hanyalah dua rakaat di tengah malam Allahu Akbar yang akan kita bawa hanyalah zikir di tengah kesunyian subhanallah walhamdulillah wala ilah illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata illa billah il'ali il'azim subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wala ilah illallah wallahu akbar wala hawla wala quwata il'a billah il'ali il'azim subhanallah walhamdulillah walhamdulillah ilah il'allah wala hu akbar wala wala hawla wala quwata il'a billah il'ali il'azim kalimat tani dua kalimat khafifatani alal lisan ringan diucapkan di lisan sakilatani filmizan tapi berat pada timbangan mizan hamal hari kiamat habibatani ilal rahman dicintai disukai Allah yang maha kasih dan penyayang subhanallah bihamdihi subhanallah il'azim subhanallah bihamdihi subhanallah il'azim subhanallah bihamdihi subhanallah il'azim tidak ada yang dapat menenangkan hati kecuali zikir banyak-banyak berzikir datang setan mendekati setannya kabur lari karena zikir banyak-banyak zikir karena datang galau datang susah hati datang zikir jangan pergi pengajian jangan pergi pengajian jangan pergi pengajian jangan pergi pengajian kata setan setan datang dari 4 arah datang dari depan dari belakang dari kanan dari kiri Jangan pergi pengajian Datang malaikat berbisik Pergilah pengajian Jangan pergi pengajian Ustadznya Abdul Somad Paling-paling gak datang Paling-paling dia udah kena COVID Kata setan Tapi kemudian akhirnya datang bertemu kita Maka yang hadir ini adalah orang-orang yang sudah lulus ujian setan Banyak setan yang gantung diri petang ini Begitu setan melihat jamaah ramai Berpayung-payung Anak-anak kecil di bawah Pejabat-pejabat datang Orang-orang kaya hadir Anak-anak sampai dari balik batang pisang Maka setan semuanya stres Kata setan Tapi melihat anak muda sakau Anak muda pacaran Anak muda laki-laki dengan perempuan sek bebas Anak laki-laki dengan laki-laki laga pedang LGBT Maka setan merasa senang Yes Kata setan Tapi hari ini Yang bangga setan atau malaikat? Majlis ini Majlis yang dibanggakan Allah kepada para malaikat Hai malaikat Dulu waktu aku mau ciptakan mereka Kalian komplain Untuk apa kau ciptakan mereka Mereka hanya akan kelai Mereka hanya akan perang Mereka hanya akan menumpahkan darah Ada orang Tasik Malaya yang menumpahkan darah? Ada? Ada kemarin Idul Adha Menumpahkan darah sapi? Meniti jalan Untuk meraih kecintaan Kepada Allah SWT Saya tidak cerita masalah cinta lagi Untuk apa cerita cinta Bagi masyarakat Mubazir cerita cinta di sini Karena semuanya adalah pencinta-pencinta Abdul Somad Kalau tak cinta Tak mungkin mereka datang kemari Betul? Mereka adalah orang yang pagi petang siang dan malam Melihat pengajian di Youtube www.youtube.com Mereka pagi petang Mereka hari ini datang Mau melihat Mana orang yang selama ini menghabiskan paketku Mereka berteriak tadi Lewat mobil yang pertama Lewat mobil yang kedua Lewat mobil yang ketiga Mobil pertama Terios Mobil yang kedua Mobil yang ketiga Hamar Hamar itu martil Itu semuanya mobil panitia Bukan mobil ustadz Jamaah semuanya pasang kamera Wow Dia melihat mobilnya ustadz yang mana ya? Begitulah kecintaan mereka Mudah-mudahan cinta mereka dibalas Allah SWT Dengan kebaikan-kebaikan Anak-anak mereka menjadi anak yang soleh dan solehah Menjadi penghapal Al-Quran Dijauhkan dari sabu dan narkoba Dijauhkan dari zina Menutup aurat Menjaga kehormatan Mati dalam keadaan istiqamah dan husnul khatimah Karena apa? Kalau memang kalian cinta kepada Allah Ikuti aku Ikuti Nabi Muhammad SAW Selama Abdul Somad mengikuti Nabi Muhammad Mengikuti Al-Quran Mengikuti Sunnah Ikuti dia Tapi kalau dia tidak mengikuti Al-Quran Tidak mengikuti Sunnah Tidak mengikuti Nabi Muhammad Jangan ikuti dia Karena kita semua statusnya sama Umat Muhammad SAW Orang berkulit hitam Legam Miskin Susah Melarat Memeluk Nabi SAW Kata Nabi Kenapa kau peluk aku? Karena di dunia ini Aku miskin Susah Melarat Berkulit hitam Belum tentu Aku jumpa dengan engkau Nanti di surga Ya Rasulullah Nabi memberikan jawaban Al-Mar'u Ma'aman Ahab Orang akan bersama Dengan siapa yang dia cintai Cinta dengan ulama Cinta dengan habaib Cinta dengan ajangan Cinta dengan kiai Maka akan bersama dengan mereka Di surga bersama Nabi Muhammad SAW Miskin kau di dunia Susah kau di dunia Jangan bersedih Karena kesusahanmu akan berakhir Dengan kematian Betul? Melarat kau di dunia Jangan bersedih Karena melaratmu akan berakhir Begitu ruh keluar dari jasad Tapi kalau kau kapir di dunia Walaupun kau kaya Kapirmu tidak akan selesai Dengan kematian Karena kalau kau mati kapir Neraka Jahannam sudah menantimu Diletakkan kerikilnya di tapak kaki Mendidih otak di kepalamu Ustadz boleh nanya Boleh apa pertanyaannya? Panasnya berapa celsius? Astagfirullahal azim Otak mendidih kau nanya celsius lagi Emangnya mati bawa termometer Sedara yang dimuliakan Allah SWT Lima poin disampaikan Abdul Somad Pertama Jaga masjid Ramaikan Tetap sesuai Ikuti protokol kesehatan Siap? Siap Dua Cintai ulama Kawal ulama Kawal kiai ajangan Ikuti ramaikan pengajian majlis-majlis ilmu Tiga Anak-anak masukkan ke pondok pesantren Karena pesantren benteng terakhir Perlawanan memegang tegas Ahlus sunnah wal jamaah Yang keempat Beramal sesuai kemampuan masing-masing Yang orang kaya dengan hartanya Yang pejabat dengan tanda tangannya Ibu-ibu dengan mendidih anak-anaknya Bapak-bapak dengan menjaga keluarganya Yang terakhir Yang kelima Jangan angkuh Jangan sombong Karena yang paling mulia diantara kita Hanya orang yang paling takut kepada Allah Nanti kalau ada yang nanya Siapa yang ceramah tadi? Ustaz Abdul Somad Berapa lama? Dimulai jam 2.15 Dia berhenti jam 3.05 50 menit Kurang 10 menit Satu jam Sesuai tertulis di botol 600 mililiter Mudah-mudahan Apa saja yang disampaikannya? Kesimpulannya ada 5 poin Yang 5 poin itu apa? Kami lapar kepanasan lupa Insya Allah bisa ditonton di channel Ustaz Abdul Somad Official Subscribe, like and share Bagaimana hukum bertoriqoh Toriqoh artinya jalan Toriqoh artinya jalan Abdul Somad bisa sampai ke masjid ini Karena ada saja jalan Kebetulan jalannya disusun oleh Imam Abdul Qadir Al-Jilani Maka disebut dengan Toriqoh Qadiriya Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Abdul Hassan Al-Shazili Disebut dengan Toriqoh Shaziliya Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Bahaudin Naqsabandi Maka disebut dengan Toriqoh Naqsabandiya Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Abdullah Shattari Maka disebut jalannya Toriqoh Shattariyah Kebetulan jalannya disusun oleh Syekh Ahmad Al-Badawi Maka Toriqohnya disebut dengan Toriqoh Ahmadiyah Tapi bukan Mirza Gulam Ahmad Nabi Palsu Nah Jadi jangan kelahi antara Jalan-jalan ini Ada yang jalan kemari Melalui jalan aspal Ya nyampai juga Ada yang jalan kemari Melalui jalan sawah Ya sampai juga Ada yang gak jalan aspal Gak jalan sawah Tapi lewat rumah-rumah orang Sampai kemari Ya sampai juga Yang penting ya Jalan Yang gak boleh itu gak jalan Jadi bertoriqoh itu adalah Dengan berjalan Karena Toriqoh itu Jalan cara berzikir Ada zikirnya pakai Sulu Naksabandiyah Ada gabungan antara Naksabandiyah dengan Qadiriyah Abahanom Namanya TQN Tolkriqot Qadiriyah Wan Naksabandiyah Ini jalan semua Maka kita ikuti ulama Maka apa yang sesuai Kebetulan ulamanya Ikut jalan Abul Hasan As-Sazili Ya ikut Mereka itu dapatnya Dari mana Saya nanya Saya kan gak ngerti Gak paham Jadi saya tanya Mursyid Sazili Namanya Seh Muafak Dari Suriah Itu gimana sih Ceritanya Toriqoh Jadi ulama itu Seh Abu Hasan As-Sazili Menyusun zikir-zikir Lalu dia susun Dia kasih ke muridnya Karena kalau diamalkan Semua orang gak sanggup Dia pilih yang mudah-mudah Niamalkan Jadi sebetulnya Guru-guru kita Memberi kita zikir Yang penting Berzikir Ikhlas Suci Insya Allah Sampai menuju Ridha Allah Engkau yang kumaksud Ridha Yang kucari Berzikir itu Nyari ridha Allah Jangan zikir Supaya bisa jalan di atas air Siapa jalan di atas air Jembatan udah banyak Pak Kiai Semoga dipanjangkan umurnya Sehat Amin Apakah ada Ciri-ciri Lahir Tawbat Dari maksiat Diterima Allah Siswi SMA Negeri 1C Ciawi Saya sangka tadi Ada SMA Negeri 1C Berarti D, E, F, G, H, I, Z Apa tanda Tawbat orang Diterima Allah Ustadz Ada yang ngasih tahu Kalau taubatnya Diterima Badannya jadi gemuk Lalu saya yang belum diterima Ustadz Ada yang bilang Kalau taubatnya Diterima Wajahnya putih Loh ini masih hitam Taubat diterima Kalau ada Perobahan Perobahan Dulu sebelum hijrah Sebelum taubat Orangnya Pelit Bin Medit Bin Bakil Tapi setelah hijrah Mudah Lewat kotak sedekah Langsung gak liat-liat Kasih aja Jembatan kasih Karena memang semua Disimpan Dua ribu semua Dulu Kalau masuk Waktu azan Ayy ala Salah Kelopak Balak 6 Tapi setelah hijrah Begitu masuk Waktu salat Langsung ambil wudhu Langsung ke masjid Teman-temannya Nanya Hei brah Mau kemana Mau ke masjid Udah azan Belum azan Itu tadi azan apa Rupanya azan handphone Salah style Dia tetap ke masjid Dia bukan menunggu azan Tapi dia menunggu 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 Dia berzikir Iktikab di masjid Jadi ciri orang Tawbat diterima Ada perubahan Perubahan Allah rahasiakan Gak ada yang tahu Siapa dapat Haji Mabrur Allah rahasiakan Gak ada yang tahu Siapa dapat Laylatul Qadar Allah rahasiakan Gak ada yang tahu Siapa dapat Doa makbul Satu titik hari Jumat Allah rahasiakan Semua Supaya kita Makin semangat Beramal Dan renungkan diri Kira-kira setelah Pengajian ini Berubah atau tidak Insya Allah Setelah pengajian Semuanya berubah Bukan berubah Menjadi satria Bajah hitam Bagaimana Cara belajar Kona'ah Iqna' bima Qasamallahu Lakta kun Aghanan nas Merasa Cukuplah Dengan pemberian Allah Maka kau Akan menjadi Orang yang Paling Kona'ah Seorang Kaya Punya Mobil Harga 5 Milyar Pintunya Satu Ternyata Mobil ini Makin dikit Pintunya Makin mahal Dia tetap Merasa Berduka Cita Merasa Sedih Mobil Mewah 5 Milyar Sedih Kenapa Karena dia Melihat Temannya Punya Pesawat Pribadi Orang Kalau melihat Ke atas Sampai mati Gak akan Pernah Bersyukur Syukuri Apa Adanya Untung Di masjid Kalau di luar Masjid Saya nyanyikan Satu album Kalau Mau Menjadi Orang Kona'ah Syukuri Apa Adanya Oh Kalau Begitu Kita Gak akan Maju Pak Usad Kita Gak akan Menjadi Orang Kaya Silahkan Cari Artah Tapi Untuk Bangun Pesantren Gratis Untuk Tahfiz Quran Silahkan Kau Rebut Jabatan Jadi Gubernur Jadi Presiden Tapi Untuk Mengirim Anak-anak Tak Mampu Sekolah Dari Sabang Sampai Merauke Mendapatkan Biasiswa Gratis Full Day Full Biasiswa Jadi Dunia Ini Jangan Terkejar Karena Dia Seperti Air Laut Makin Asin Makin Haus Makin Kurang Kalau Manusia Ini Punya Satu Lembah Dari Emas Dia Masih Kurang 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 Sampai Mulutnya Disumbat Tanah Nyaho Mati Dalam Keadaan Su'ul Khatima Oleh Sewaktu Sering Sering Pandang Kebawah Lihat Kebawah Insyaallah Kita Akan Menjadi Orang Bersyukur Dan Kona Kona Salam Buat Saudara Dan Keluarga Pak Ustadz Adik Pak Ustadz Jamal Kenal Dia Dengan Adik Saya Masya Allah Tabarak Allah Jazakum Allah Khairul Jazak Apa Perbedaan Antara Jin Iblis Dan Setan Seram Wama Khalaqatul Jinnah Wal Insya Illa Li Ya'budun Kalau begitu Makhluk Yang disuruh Beribadah Cuman Dua Yang ada Hawa Napsunya Dan disuruh Beribadah Cuman Dua Manusia Dan Jin Oke Kita sepakat Malaikat Malaikat Gak ada Hawa Napsu Jin Dan Manusia Saja Kalau begitu Hanya Dua Manusia Kita keluarkan Sekarang Tinggal Satu Namanya Jin Inna Minnal Muslimun Wa Minnal Qasitun Kami Jin Ini Ada Jin Yang Muslim Dan Ada Jin Yang Kapir Jin Terbagi Dua Jin Ada Jin Yang Baik Ada Jin Muslim Jin Kapir Yang Jin Kapir Itu Namanya Syaitan Induknya Kana Minal Jin Dia Berasal Dari Kalangan Jin Dia Melawan Perintah Allah Itulah Iblis Komunitasnya Namanya Jin Yang Baik Baik Namanya Jin Muslim Yang Jahat Namanya Jin Kapir Nama Lain Syaitan Induk Bosnya Namanya Iblis Jelas Saya ulang Sekali lagi Untuk para Jin Jin Supaya Dia Tahu Juga Nama Komunitasnya Jin Jin Terbagi Dua Yang Baik Baik Jin Muslim Yang Jahat Jahat Jin Kapir Nama Lainnya Setan Dan Induk Nya Adalah Iblis Jelas Sampaikan Ke Jin Jin Tanah Tanah Wakap Yang Dikhususkan Untuk Umum Seperti Dipakai Tempat Parkir Beda Wakap Dengan Infa Kalau Infa Ambil Duit Masukkan Ke Kota Infa Namanya Kalau Wakap Mesti Ada Empat Yang Pertama Orang Yang Berwakap Yang Kedua Orang Yang Nerima Wakap Yang Kedua Tiga Benda Yang Diwakap Kan Yang Keempat Ada Ijab Dan Koh Aku Wakap Kan Tanah Ini Dua Hektar Untuk Masjid Tunai Aku Terima Diurus Di Kantor KUA Namanya Akta Ikrar Wakap Bagi Yang Dapat Tanah Wakap Segera Urus Ke Kantor KUA Ibu Kalau Bapak Mau Minta Besok Pagi Ke Kantor KUA Jangan Nangis Dia Bukan Mau Kawin Lagi Dia Mau Ngurus Akta Ikrar Wakap Setelah Dapat Akta Ikrar Wakap Satu Lembar Kertas Ini Dibawa Ke BPN Badan Pertanahan Nasional Supaya Tidak Jadi Sengketa Anak Cucu Nanti Nah Setelah Tanah Itu Menjadi Tanah Wakap Tidak Boleh Tiga Layu Habu Tidak Boleh Dihibahkan Walayu Rasu Tidak Boleh Diperjual Belikan Dia Dikelola Oleh Nazir Pengelola Wakap Dan Pengelola Wakap Boleh Mengambil Dari Keuntungan 10% Bukan Dari Hasil Bukan Dari Tanah Wakap Jadi Kalau Tanah Wakap Itu Harganya Satu Milyar Pengelola Wakap Tidak Boleh Ngambil Tapi Kalau Di Atasnya Ada Ruko Rukonya Disewakan Dapat Hasil Satu Bulan 50 Juta Maka Pengelola Wakap Boleh Mengambil 10% Undang Undang Wakap Republik Indonesia Orang Yang Menyalah Gunakan Wakap Bisa Dilaporkan Ke Polisi Waspadalah Kalau Santri Atau Anak Pesantren Bisa Nggak Nerima Zakat Pak Ustadz Innamass Sadaqatu Lil Fukara Wal Masakin Wal Amilina Alayha Wal Mu'allafati Qulubuhum Wal Gharimin Wafir Innamass Sadaqatu Lil Fukara Wal Masakin Wal Amilina Alayha Wal Mu'allafati Qulubuhum Wafir Rikab Al-Gharimin Wafis Sabil Allah Wabani Sabil Delapan Kira-kira Santri Masuknya Kemana Fisabilillah Itu yang Ngomong bahwa Santri Masuk Fisabilillah Itu siapa Namanya Imam Fahruddin Ar-Razi Mazhabnya Syafi'i Meninggalnya 606 Mudah Ngingatnya Imam Ghazali Ninggalnya 505 Dia 100 tahun Setelah Imam Ghazali 606 Nama kitabnya Tafsir Al-Kabir Atau Mafatih Al-Ghaib Fatwa Mazhab Syafi'i Bernama Imam Ar-Razi Bahwa Semua Subulullah Ika Ziratun Semua Jalan Yang Mengagungkan Agama Allah Maka Masuk Fisabilillah Makanya Mahasiswa Mahasiswa Malaysia Yang Belajar Ke Mesir Itu Satu Setahun Dapat Biasiswa 6.000 Ringgit 6.000 Ringgit Kali 4.000 24 Juta Setahun Dari Zakat Mahasiswa Malaysia Itu baru Zakat Belum lagi Pinjaman Dari Kerajaan Abdul Somad Empat Tahun Kuliah Di Mesir Dari Mesir Dari Al-Azhar Oleh Sebab Itu Saya Tidak Ingin Adik-adik Anak-anak Saya Alhamdulillah Pak Sekda Ada Mudah-mudahan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kita Lancar Sehingga Pelajar-pelajar Yang Mau Berangkat Ke Mesir Kesudan Dapat Bias Siswa Dari Zakat Amin Nama Saya Fadil Abdul Mughni Umur 11 Tahun Masya Allah Anak Umur 11 Tahun Kirim Surat Sama Ustadz Mudah-mudahan Jadi Anak Soleh Begini Pak Ustadz Panjang Ceritanya Dulu Ada Salah Satu Sahabat Rasul Allah Begitu Cintanya Terhadap Rasul Beliau Memeluknya Dan Minta Didoakan Agar Masuk Surga Bersama Rasul Saya Terinspirasi Ingin Jadi Da'i Seperti Pak Ustadz Bolehkah Saya Memeluk Pak Ustadz Dan Minta Didoakan Mana Naik Sini Terima Allahumma akshir ma'lahu wa waladahu wa sallallahu ala sayyidina muhammad walhamdulillah rabbil alamin wa'idhuka bi kalimatillahi tamati min kuli syaitani wa hammatillahi min kuli anil lama walhamdulillah rabbil alamin ala hazihiniha al-fatihah a'udzubillahiminasyaitanirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim malik yaumiddin iyaka na'bud wa iyaka nasta'in ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladhina an'amta alayhim wa'idil ma'adubi alayhim waladhalin amin la tada'lana fi maqamina hadha wa fi sa'atina hadhihi zamban illa ghafarta keluar dari majlis ini semua jamaah bersih dari dosa-dosa ya Allah wala'iban illa satarta tutupilah aib cacat kami ya Allah wala musafiran illa wasaltah yang musafir sampaikan ketujuan dengan selamat ya Allah wala mayitan illa rahimtah yang meninggal dunia curahkan rahmatmu lapangkan kuburnya ya Allah wala maridhan illa syafaytah saudara kami yang sakit berikan kesembuhan kesehatan untuk selamanya ya Allah wala dainan illa qadaytah segala hutang piutang kami bantu kami melunasinya ya Allah wala hajatan min hawa'ijid dunya walakhiratila karidha walana fiha salah illa qadaytah wa yasartah ya Rabbal alamin segala hajat dunya hajat akhirat maka tunaikanlah ya Allah Allahumma ja'ala abna'ana wa banatina minas salihina was salihat jadikan anak-anak kami menjadi anak yang salih dan salihah min hufazil quran wal hafizat menjadi para penghapal al quran Allahumma ja'ala min mu'miri masajidik jadikan kami hambamu yang memakmurkan masjidmu dengan salat berjamaah angkatlah malapetaka bencana musibah riba zina narkoba bil khusus wabah covid-19 dari negeri kami ya Allah Allahumma wafiq lata umurina para pejabat-pejabat kami bil khusus Pak Sekda berikanlah beliau istiqamah dalam mengemban amanah ya Allah Allahumma akhtimlana bihusnil khatimah wala takhtim alayna bihusnil khatimah wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala adihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin taqaballah minkum minna wa minkum taqabbal ya karim pulang dengan tenang dengan bersolawat supaya kita tidak tergoda dengan godaan syaitan sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habibi salam alaika salam alaika sallallahu alaika hadirin di moda